hai 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 karena ngapain guys siapa yang mau bayarin parkir aku nggak 90.000 nggak mau nggak mau banget jadi sebenernya tuh yang sebayar 90.000 tuh bukan parkiran efek guys pakai parkiran hotelnya kadang-kadang aku ninap aku pikir tuh kayak iya paling berapa lah 40.000 oke lah gitu kan ini 90.000 sampai aku aku nanya ke bapaknya gitu loh kan ada orang yang ngituin parkirnya kan terus aku kayak hah 90.000 pak terus kayak iya 90.000 nih bisa lihat sendiri gitu bener 90.000 oke kenapa nggak minta cap sih karena kalau misalnya aku nggak tahu ya aku kebiasaannya tuh kalau saya tiket tiket teater lagi tiket teater gitu tiket parkir tuh aku taruh di mobil terus aku kayak saya lupa gitu loh bisa dicap tapi aku nggak tahu sih kok hotel itu bisa dicap atau enggak kok radio sih Cepio iya nggak papa ya karena kemarin udah on-cam hehehe ini bayar parkir termahalku selama aku hidup biasanya aku paling mahal kayak 60.000 nih 90.000 paget banget tadinya aku mau bayar pakai kartu kan imani terus kayak padahal imani ku isen 40.000 doang hehehe untung nggak jadi karena katanya nggak bisa pakai imani ya gitu deh udah makan belum Oshiku udah tadi lagi di efek split bill apa di traktir maksudnya apanya yang di split bill makan sama tadi aku makan ikan tuh ben nggak sih guys aku nggak makan ayam aku makannya ikan tapi kan enak juga ya ikan sama nasi sama sayur lagi kegiatannya iya kok kamu di tempat kitip yuk iya karena kita lagi kegiatan jadinya aku bisa bertemu Kak Kristi jadi gini guys kemarin tuh ya kan aku kan di hotel terus kan temen-temenku kaya eh kak Freya Cie Jesse sama si jaslin kan masih di teater terus karena aku kemarin kan aku bilang kan ada rekomendasi apa di Netflix aku nge-tweet kayak gitu terus akhir aku nonton tapi di tengah nonton aku ketiduran terus tiba-tiba aku bangun udah di tengah-tengah film terus aku kayak kebangun gitu kan terus aku bilang dalam hati kayak ah ini nggak bisa nih aku akan misalnya tidur ntar aku disini aku bakal lanjut tidur gitu kan jadinya ya udah deh jam sebelasan aku balik lagi ke FX aku balik lagi ke teater supaya aku nggak ketiduran kan aku ketiduran ntar mereka bertiga nggak bisa masuk asli aku nggak bakal bangun jadi malam-malam aku jalan kaki gelap-gelap di mall ini ke teater lagi sampe temen-temen kayak love you aku balik lagi ngapain kesini ngapain kesini terus aku kayak bingung harus menjelaskan panjang lebar karena aku masa aku jelasin kayak iya tidak aku ketiduran tapi aku lagi nginep temen aku mau menungguin deh 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 kayak panjang banget gak sih terus aku bilang aja iya nungguin kak Freya mau nginep aku bilang gitu terus balik ke hotel jam berapa jam 2-an deh kayaknya aku ketiduran di teater dari jam 11 sampe jam 2 aku ketiduran bahkan aku nggak nyadar aku tidur kayak tiba-tiba pas bangun bangun mulai ke jam 2 terus tadi pagi aku terus langsung tidur tentu saja tidak pulang aku harus mandi dulu mandi keramas terus ngobrol-ngobrol bentar terus tidur terus pagi-pagi jam 8 aku ada kelas terus aku di tengah-tengah kelas agak tidur sebentar pas udah selesai materinya kayak kayak kan dosen kan suka ngobrol-ngobrol gak jelas doang gitu kan makin aku tiduran di bagian situ terus abis itu mandi ke teater karena aku harus check out jam 12 kan jadi sama tapi kegiatan gue tuh masih sore gitu loh di teater jadi kayak aku check out tuh kayak ke pagihan gitu emang harus jam 12 kan jadinya aku mampir ke tempat makan dulu buat makan dan kelas kedua tadi aku nggak ada kelas sejarah jadi aku kelas dulu sebentar sambil makan terus baru dia ke teater gitu kenapa nginep di hotel karena kemarin tuh jam 8 pagi kegiatannya terus bayangin aja guys baru selesai kayak jam segitu tadi kalau misalnya aku pulang ke rumah kayak jauh dan males nyetir gitu itu kayak gicuh gicuh yang check out cepio sendirian iya karena temen-temenku kegiatannya pagi ya udah aku ditinggal sendirian lagi gitu deh ternyata check out lebih gampang daripada check in tinggal ngasih kartu terus udah berarti hotel bayar sendiri enggak dong split per 4 menangis aku bayar sendiri vio kamu gak sakit kan enggak kok puji Tuhan sehat genki desu CP istirat aja iya tadi udah istirat habisnya masih ada kegiatan masih di FX hari ini aku baru makan satu kali cuma kenyang banget sampai sekarang kenapa ya tumben biasanya aku pengen jajan-jajan gitu loh cuma sekarang kayak gak pengen kenyang banget karena makan ikan karena terlalu sering makan ayam jadi perutku tuh udah terbiasa makan ayam gitu kan jadi kayak ah ayam lagi ayam lagi gak kenyang ah gitu kayak jadi udah terbiasa jadi gak kenyang gitu gak sih makan ayam terus kalinya makan ikan dan yang lain terus kayak ikan apa ini varian baru lambungku senang dan kenyang kegiatannya kok gak barengan barengan kok varian baru vio ni ngerap alfaria maaf ya tadi aku abis nonton ulang ini kan apa cuplikan eh cuplikan lagi apa record ulang showroom aku yang semalam ternyata chaos juga ya tapi pas aku ngelakuin tuh kayak gak nyadar gitu loh terus pas ditonton ulang ya ampun ternyata lumayan ini ya heboh aku tuh ada kebiasaan aneh setiap showroom tuh aku nontonin showroomku lagi sendiri walaupun itu 2 jam aku nonton sampe habis kenapa ya aneh banget iya maaf ya jadi kang review iya aku jadi kang review kira-kira aku udah salah ngomong gak ya kira-kira yang kayak gini nextnya boleh diomongin gak ya gitu sampe kadang-kadang si viannya kayak ngapain sih nontonin diri sendiri gitu terus aku juga sering nontonin video perform gitu kan tapi kalo nontonin video perform memang penting sih buat review cuma kayak berulang-ulang aku kayak udah sering banget nonton aku perform Hagavi atau gak Wakami atau gak yang Dekishime kemarin atau gak apa yang ada akunya namanya self love ya bukan self love udah kayaknya itu gak tau udah apa kan beda perform sama showroom iya 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 kobi yang aneh tapi kadang-kadang kayak makanya kalau misalnya ada yang iya gak jadi deh iya 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 besok kemana ce? besok teater ya iya gak sih besok ada teater kan SNM atasanku liat showroom ojiku diketawain ya ampun malu banget hehehe whatashi wa fioni desu besok dua show gak ce? enggak aku senam doang senam 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 selamat besok cia terima kasih ya besok gak perform perform senam SNM alias alias SNM emm 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 udah kok oh iya rkj beri dong emm gak tau ya kayaknya enggak deh gatau Yang belum ada Halloween event Kamu jadi apa pas Halloween Nonton aja ya Asho bini kita yuk Udah minum belum ceh Udah tadi es teh manis Lagi dimana ceh di efeks Jangan lupa makan ceh Iya udah makan Cevia besok SNM rambatnya mau diapain Nah itu dia gak tau ya Apa ada rekomendasi Genki desu ka genki desu Aku gak tau guys Kayak bingung banget tau setiap teater sekarang Kayak mau rambutnya diapain Rasanya semua rambut udah aku coba Twintail ponytail Nanti nginap kata lagi sih Enggak malam ini aku pulang Kalau SNM digerai itu panas banget guys Asli deh Terus gak tau kenapa ya Kalau misalnya SNM digerai itu lebih capek Rasanya daripada aku bisa dikuncir Kepalanya berat Enggak sih Cuma kan kalau misalnya digerai kan Rambutnya tutupin leher Jadi kayak gerah banget gitu loh lehernya Atau Gak tau sih Ngarah Eh Gak tau sih ngarah Kok ngarah sih Kenapa aku cuman ngomong ngarah Ngarah itu apa Kayak mulutku bergerak sendiri Gak tau sih hubungannya apa Maksudnya gitu Kok jadi ngarah sih Bahkan hubungan sama ngarah itu jauh banget Lebet Ngaruh Oh iya ngaruh deh Kok ngarah sih Oh iya ngaruh Bener-bener Hade SNM kan tebal saya kukunya M1 sampai M4 Iya M1 sih Kayaknya M1 tuh udah nambah 1 kilo sendiri deh Kalo misalnya kita Misalnya Timbang berat badannya 20 Kalo misalnya pake baju SNM1 Jadi 21 Berat dikosten Tapi emang itu berat banget tau Apalagi kan M1 tuh kayak banyak banget lompatnya kan Berat banget Berat badan cici 20 ya enggak dong Enggak dong Aku bisa terbang kok misalnya kayak gitu Ketip angin Kucing Cepion Siapa namanya Namanya Cimi 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 Gimana rasanya Bayar parkir 90 ribu Rasanya ya Aku masih kepikiran Sampai 5 menit Setelah membayar parkir Kayak 90 ribu Sudah gila dunia ini Sepio break latin Atau baru dateng Aku lagi break Aku udah dateng dari jam 12 Karena tadi kan saya katum 12 kan Bisa buat makan Ya ampun Bisa buat makan enak satu kali 90 ribu Ada siapa aja disitu Disini ada Kak Kitty sama Kamute 90k terus kamu diem aja Atau langsung bayar Langsung bayar loh Masa aku diem aja Aku misalnya diem aja Ntar kayak kebingungan Gimana ceritanya Bc bayar 90 ribu Aku juga gak tau Gimana ceritanya Bisa 90 ribu Tadinya aku ngantuk Langsung seger Tau gak sih 90 ribu Aku langsung udah gak ngantuk Nambah ceban bisa Video Nambah ceban bisa beli kuota Sebulan Itu bayar di hotel Enggak Di tempat keluarnya Itu parkir di hotel Bukan di effects Cobaan tuh 10 ribu Mending karena tilang pak polisi Atau bayar parkir Bayar parkir sih Di tilang pak polisi Soalnya Ada deg-degannya gitu ya Parkirnya gak split bill Enggak Kan parkirnya Kan itu mobil aku Masa minta yang lain Bayar juga Kok gak minta parkir gratis Vio Aku lupa Karena tiketnya di mobil Tiket parkir Terus mobil parkirnya jauh Terus jangan kaki Tapi rame ya Hotelnya parkir Sebenernya pas aku kemarin Baru mau checkin Emang rame sih Kayak parkirannya tuh Penuh gitu Maka aku dapetnya Agak jauh Tapi pas pagi-pagi Sepi Mungkin udah pada check out Biasanya gratis kan Gak tau Tapi kenapa gak ditanyain Sama resepsionisnya ya Kayak Karena kalau tiketnya gak ditinggal di mobil Itu suka hilang Punyaku Jadinya kayak mendingan Taruh di mobil aja Di tempatnya Gitu Selalu begitu Emangnya kalian Kalau misalnya parkir Tiketnya dibawa Aneh banget Taruh mobil Iya kan Taruh mobil Selamat malam Sipio Hai Selamat malam Dimasikin ke dompet Aku tuh jarang banget tau Buka dompet Bahkan kalau Bahkan sekarang Detik ini pun Tadi kan aku Sempet ke bawah kan Beli makanan Aku gak bawa dompet Aku cuma bawa kartu Bahkan sekarang kartu Masih di kantong aku Sampai detik ini Belum aku buka lagi dompetnya Terus Waktu itu KTP aku tinggal di mobil Supaya kalau misalnya Butuh apa tinggal Kayak Ambil di mobil Aku males buka dompet Jujur Bahkan di dompetku Cuma ada Dua ribuan Karena aku jarang pegang uang cash Makanya mamiku suka ngomel-ngomel Kamu tuh ya Harus pegang uang cash Tau Kalau misalnya ada Yang tiba-tiba mendesak Gimana kamu gak punya uang cash Tapi sekarang di dompet tuh Kayak tinggal 6 ribu deh Aku anaknya cashless Mager tau Kayak Uang kan bau ya Terus kayak kotor gitu kan Habis ini kayak aku harus ambil uang Minimal pegang 50 kasih Iya sih 50 ribu ya Karena kayak Pagang uang tuh kotor gitu loh guys Apabila sekarang kan Harus sering cuci tangan gitu kan Kalau misalnya habis pegang uang Terusnya tanganku kotor banget Jadi kayak malas Tugas aman kak C Aku udah tugas sih Buat Senin Cuma masih Ya Bisa ada dua hari Untuk mengerjakan Kayak kebayang gak sih Ada berapa banyak bakteri Yang menghinggap Eh Yang hinggap di uang Kayak itu kan dari orang ke orang Ke orang ke orang Ke orang ke orang Kita gak tau itu orangnya siapa Dan pasti kan kayak kotor banget gak sih Uang tuh kotor banget Jadi enak banget Kalau misalnya gak pegang uang cash Kayaknya gak punya kartu aja Kayaknya bakteri terbanyak Terdapat di uang deh Di uang sama di toilet Sama di handphone gak sih Tiga itu Bukan alergi uang cash Cuma kayak kotor aja Sama di sepatu gak sih Saya besok waro aku dong Besok nonton S&M Wih Kan kangen kamu Halah halah Tapi kotor-kotor gitu Bikin semangat Bener juga Tadi ada kejadian aneh di hotel Jadi kayak gini Aku lagi di toilet Terus tiba-tiba Aku sendirian kan Yang lainnya udah pada ke teater Terus aku lagi di toilet Tiba-tiba kayak di indingnya tuh Ada yang kayak duk-duk-duk Berkali-kali gitu loh Terus kayak Dari luar tuh kayak ada yang jalan gitu Kayak ada yang lagi mau andar-mandir Aku pikir kayak Jangan-jangan ini ada Aku tadi kan Checkoutnya agak telat ya Kayak jam setengah satu Harusnya jam dua belas kan Aku pikir ini kayak Orang hotelnya mau bersihin kamarnya Atau gimana Cuma masa langsung ngancang banget Langsung dibuka Masuk gitu kan Tapi tapi sampai keluar Gak ada apa-apa dong Gitu ceritaku hari ini Kayak ada orang lalu-lalang Tau gak sih Kayak orang lagi jalan gitu Terus ada yang kayak duk-duk-duk Berkali-kali ke tembok gitu loh Kayak suara kayak gitu Tapi karena masih siang Hidup kayak gak terlalu mikirin sih Kalau selesai malam Kayak aku langsung kayak Ada apa ya ini Mari kita berdoa Obake Bukan Obake Terus aku langsung cepat-cepat keluar dari toilet Tadi malam aku nonton Ponyo guys Aku waktu itu sempat nonton Ponyo Cuma aku ketiduran Jadi aku berniat untuk melanjutkan lagi Tapi aku ketiduran lagi semalam Jadi aku belum selesai lagi Ambil sekarang nonton Ponyo doang Astaga guys Bilangin aja Nonton Ponyo doang Tiba ini gak keluar dua kali Dua kali nonton Kayak Ponyo tuh kayak ASMR Aku kayak selalu kayak ketiduran Itu kalau nonton Ponyo Kayak kalau saya gak bisa tidur Kalau nonton Ponyo aja Langsung tidur Si kembaran Kenapa sih banyak tau yang ngomong aku mirip Ponyo Bahkan Kakak Staff Jek itu juga dengan aku mirip Ponyo Terus ada yang pernah ngadai Aku selamat malam Ponyo Ponyo udah makan belum Ponyo Terus kayak Cevio Ponyo Kayak kenapa sih Ponyo 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 Aku sukanya ayam Aku sukanya ayam Eh beneran mirip situ Kenapa sih Aku ponyo Tapi kayak kalau misalnya Ponyo Terus O nya di langit Makanya dia Ponyo tau Apakah aku lahir dunia ini Untuk menjadi mirip Ponyo Mirip Ponyo Astaga Pony Ponyo Lucu ya Kayak karena ditambahin O nya Jadi kayak merubah Keseluruhan pengucapan Gitu loh Kalau misalnya gak ada O jadi Ponyo Tapi kalau misalnya ada O jadi Ponyo Kayak beda banget gak sih Konspirasi Tocok lagi yang valid Sudah minum kopi kah hari ini nih Bu Inok belum minum kopi I'm so sad Ada Cishani disokamu domilin gak Enggak 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 domilin Malu banget Eh siapa sih Pasti kalian yang ngetekin Cishani gak sih Malu Suka teh gak? Suka banget Suka sekali Suka sekali Suka sekali Suka sekali Tadi HP ku mati guys No bad aku lupa memperhatikan Baterai Kocok banget Maaf ya Ya begitulah Di sini di effects lagi kayak ada orang nyanyi gitu guys Masa lo gak tau kayak keren deh Lo kira ngeleng Tapi tadi ada suaranya gak sih? Bawa powerbank sih kok kemana-mana Gak punya Aneh gak manusia yang punya powerbank Tapi kalau gak punya Sekarang aku dipinjem powerbanknya Marsha Marsha ini Marsha Penyelamat Makanya aku tuh kalau misalnya mau pergi tapi gak ngecas HP tuh kayak panik gitu loh Karena gak punya powerbank Hari ini Back soundnya dari musik effects ya Keras banget gak sih suara aku kedengeran kan? Seorang Pio gak punya powerbank? Iya gak punya Bahkan tau gak sih guys Halo apakah sudah aman? Tadi bukan powerbank yang ikutan mati Tapi kayak HP kok sambung di ke wifi effects terus lemot banget Karena wifi nyala Jadi kayak gitu deh Sekarang aku sudah switch lagi ke kota Kenapa sih ada aja ya showroom Ada saja Kejadian-kejadian yang Banyak lintangan Iya betul Haaah Haaah Haaaah Haaah 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 ngapain lagi ngapain rahasia gitu kalau powerbank bagusnya powerbank apa sih kayaknya aku harus beli powerbank kayaknya sebentar lagi aku harus selesai shorum deh karena sudah mau mulai kegiatan kita sambil absen aja kali ya semuanya makasih ya yang udah nonton shorum aku maaf sangat-sangat singkat dan sempat ada kendala juga ya tadi maaf ya besok aku shorum lagi terimakasih ya mau nonton teater ya? iya saya mau nonton teater nih oh besok ya? oh ya baik ada kakak setapa kok di depan terimakasih ya semuanya terimakasih kak Mau Cimol terimakasih kak Fe terimakasih kak Dianu terimakasih kak Ayam-Ayam terimakasih kak Hachi Sayang terimakasih kak Sky terimakasih kak Agni Ndiapuri terimakasih kak Alfian terimakasih kak Anggazel terimakasih kak Faisal Mabesti terimakasih kak Bong Njece Piau terimakasih kak Feri Yaga Sayang Pioni terimakasih kakak Tatlisam terimakasih kak Febiano Masih Nambat ha? ya lagi mau showroom terimakasih kak Vicky terimakasih kak Vicky kak Vicky kan ini kak Febiano masih ngambek saya gampok-ngambek dong terimakasih ya semuanya bye